Intro Manusia Secara keseluruhan Adalah hambanya Allah Makhluknya Allah Mereka terbagi Baina Muslimin Akafirin Mu'minin Wa munafikin Manusia itu terbagi Antara ia muslim atau kafir Mu'min atau Munafik Lah dalam kehidupan Kemanusiaan Pasti Di antara kita Dengan yang lainnya Ada hubungan Ada yang hubungannya itu kerabat Baik itu bapak, anak, paman, bibi, sepupu Atau hubungan tetangga Atau hubungan Pekerjaan Bisnis Atau pertemanan Persahabatan Sesama muslim Sesama mu'min Lebih kuat Hubungannya Ikatannya 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 Daripada Mereka Yang Kafir Atau Munafik Seperti hubungan Seorang Ayah Dengan Anak Atau Suami Dengan Istri Saudara Dengan Saudara Lebih kuat Hubungannya Daripada Yang Lainnya Karena itu Saling Mencintai Karena Allah Mengikat Persaudaraan Karena Agama Termasuk Di antara Paling Utamanya Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mempersaudarakan Antar Sahabat Baik Yang Muhajir Dengan Ansar Ataupun Yang Ansar Dengan Muhajir Atau Selain Mereka Kenapa Dipersaudarakan Padahal Kalaupun Tidak Diikatkan Persaudaraan Mereka Adalah Saudara Karena Sama-sama Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Rasulnya Allah Tidak Sudah Saudara Sebagaimana Allah Berfirman Innamal Mu'minunah Ikhwah Orang Yang Beriman Dimanapun Dari Manapun Memiliki Jabatan Apapun Kemiskinan Ataupun Kekayaan Mereka Itu Adalah Ikhwah Saudara Allah Pun juga Tegaskan Dalam Ayat yang Lain Dengan Kenikmatannya Allah Kalian Menjadi Saudara Apakah Adik Kakak Apakah Sepupu Bukan Bukan Tapi Saudara Yang Terjalin Karena Allah Dan Rasulnya Sama-sama Ber Iman Kepada Allah Dan Rasul Nah Ini Kalau Kita Jalankan Kita Tegakkan Hak-hak Yang Ada Di Dalamnya Seperti Mengingatkan Ketika Salah Menasihati Menasihati Men-support Menghindarkan Dari keburukan Dari Penurunan Ngarik Menaikan Ketika Dijalankan Ini Akan Membuat Dia Mendapatkan Derajat Kedudukan Yang Sangat Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Imamul Ghazali Berkata Mencintai Karena Allah Persaudaraan Yang Terjalin Karena Agama Itu Di Antara Paling Utamanya Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Paling Lembutnya Sesuatu Yang Kita Bisa Ambil Faedah Dari Ketaatan Dari Kebiasaan Kehidupan Bukan Ibadah Berteman Itu kan Terlihatnya Bukan Ibadah Tapi Kita Bisa Mengambil Faedah Dari Persahabatan Pertemanan Ini Karena Itu Ada Sarat Sarat Yang Perlu Dijalankan Bagi Orang Yang Bersahabat Saling Mencintai Karena Allah Ada Hak Yang Harus Diperhatikan Agar Persahabatan Persaudaraan Yang Dijalinkan Kalah Allah Tadi Tadi Tasful Khuwa Ansya Wa Ibil Kadurat Wa Nazagat Shaitan Kosong Bersih Persaudaraan Tersebut Dari Racun Racun Kotoran Kotoran Yang Ditanam Oleh Setan Dengan menjalankan Dengan menjalankan Melaksanakan hak-haknya Haknya persahabatan dan persaudaraan Karena Allah Dia akan semakin dekat Dengan Allah Dengan menjaga Merawat Memerhatikan Hak-hak tersebut Ia akan mendapatkan Derajat yang tinggi Derajat yang sangat tinggi Di sisi Allah SWT Nah disini Dijadikan tiga bab Oleh Imam Al-Ghazali Yang pertama menjelaskan Tentang keutamaan saling mencintai Persaudaraan Karena Allah Sarat-saratnya Derajatnya Tingkatannya Dan faedah-faedahnya Bab yang kedua Menerangkan tentang hak-haknya Persahabatan Adabnya Dan yang diharuskan Ia laksanakan Ia jalankan Yang ketiga Yang ketiga Haknya sesama muslim Kerabat Tetangga Atau Membantu Perbudakan Dan semisalnya Kemudian Waka'i fitil mu'asyara Ma'am Bihadilah Sebab Cara Berhubungan Dengan orang yang Terhubung dengan hal tersebut Dengan Sesama muslim Dan yang lain Sebagainya Dan itu dibahas oleh Imam Al-Ghazali Satu per satu Dan insya Allah Akan kita terangkan Dikit Sedikit Agar kita bisa menjalankan Persahabatan Persaudaraan Karena Allah Yang kita Jalani Dalam kehidupan Kita